Voltmeter dan phone charger sangat penting jika kita ingin melakukan perjalanan Karena dapat menyuplai daya untuk handphone kita selama perjalanan Juga kita bisa mengecek kondisi tegangan agi saat perjalanan Jadi ini bisa dipasang di semua kendaraan atau di sini di semua motor ya Saya contohkan di sini saya pasang pada Ninja API Berikut penampakan phone charger dan voltmeter Phone charger dan voltmeter saya beli melalui aplikasi online Ini adalah penampakan dosnya Kita buka dulu barangnya Ini penampakan barangnya ya Ini buatan Cina Belinya online Ini sudah ada kabelnya Cuma kabelnya Ini nampaknya sampai ke firing depan saja Di bagian lampu depan Tetapi akan saya panjangkan Ini ada dua slot untuk USB Untuk phone chargernya ada dua slot Kemudian ini pegangannya Ini bisa diaplikasikan di stang motor apa saja Jadi motor apa saja bisa menggunakan alat ini Di dalamnya ada dua buah karet Agar waktu kita kencangkan nanti tidak melukai Ini buah karetnya Tidak melukai stang Nah ini ada slotnya penguncinya Ini akan saya buka dalamnya Kemudian saya lapisin lem tembak Untuk phone charger ya Saya buka semua saya lapisin lem tembak Tujuannya agar tidak terkena air Sewaktu mencuci kendaraan Ataupun jika terkena air hujan Nah ini kabelnya Akan saya potong Dan ini ada sekeringnya Ini akan saya potong kabelnya Akan saya panjangkan sampai kaki di belakang di bawah jok Jadi alat ini bisa digunakan oleh semua motor ya Tinggal dipasang di stang Sangat mudah pemasangannya Tinggal disambungkan ke agi Yang kabel merah adalah di plus agi Ini ada tombol on off nya Sehingga bisa kita matikan Nah ini dilet 13,4 Artinya aginya sehat Jika di dua 10 Berarti agi Sudah harus waktunya ganti Nah disini juga bisa kita mengecas handphone Untuk kabelnya Langsung saya arahkan ke agi ya Melalui Ini lihat buah body Lihat buah tanki Yang tergantung motornya Bisa Kalau disini Saya tampaknya ini Jalan setang Masuk ke buah tanki Di phone charger ini ada dua slot Dan ada penutup karetnya Untuk menghalangi air yang masuk Kalau dicuci atau bermudian Dan ada tombol di belakangnya Jangan lupa dimatikan jika Sudah selesai mengecas atau Motor dalam keadaan mati Ini saya coba untuk mengecas HP Dan disitu tertera angkanya 2,1 ampere Lihat ini Daya yang masuk Di lampu notifikasi Sudah ada Daya yang masuk Terima kasih 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 Terima kasih